oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astrocomputer bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang banyak iklannya atau cara mengatasi google chrome yang banyak iklannya ya jadi ketika kita online ketika kita buka google chrome itu iklan muncul sendiri dan mengganggu tampilan kita jadi gak enak ya mending gitu kalau iklannya yang positif-positif gitu ya yang lebih mengganggu itu iklannya yang yang negatif ya teman-teman ya nih kita ini klik ini iklan muncul lagi dan ini sangat mengganggu ya ketika kita tekan apa aja gitu tekan apa aja ini muncul lagi iklan kayak gitu ya dan sangat mengganggu sekali teman-teman dan akan kita berantas ya dari mana ini asal iklan berada jadi kita akan buang sampai ke akar-akarnya ya oke tampilan chrome ini silahkan teman-teman close dulu ya ini enak banget silahkan close dulu aja semuanya ya pertama pertama-tama itu teman-teman yang harus lakukan adalah connect internet ya yang pertama itu connect internet usahakan connect internet karena kita akan mendownload software software khusus untuk menghapus iklan ya software ini khusus menghapus iklan atau virus yang menyebabkan munculnya iklan disini teman-teman download aja adw cleaner adw itu adware ya adware adware cleaner dan saya sarankan ketika ini di klik di pencarian saya sarankan teman-teman download adw cleaner yang versi 8.2.0 ya titik 2.0 nah teman-teman disini silahkan download aja yang versi terbarunya tentunya lebih baru lebih lebih bagus karena proteksinya lebih baru lebih lebih canggih gitu ya tinggal diunduh saja ini ukurannya kecil ya cuma 8 MB adw 222 lagi ini di cancel saja kita download satu saja ya jangan 22 ini tunggu saja ketika selesai mendownload silahkan di close saja chrome nya dulu ya kita di close saja kita akan jalankan aplikasinya di explorer kita cari aplikasi yang tadi di download tapi ini internetnya teman-teman matikan dulu ya jadi ketika ada virus virus tidak bekerja dulu gitu kita cari aplikasinya di folder download nah ini saya sudah download 3 ya 3 saya download ini aduh kebanyakan karena saya mencontohkan gitu jadi saya download lagi download lagi tadi nah ini silahkan teman-teman jalankan dengan cara klik double klik klik dua kali ya nanti tampilan aplikasi adwarnya ya seperti ini nah teman-teman hanya tinggal klik scan nanti jika iklan berasal dari virus nanti disini ada item detected ya jadi terdetek disini virusnya nah ini untuk mendeteksi iklan itu bersumber dari virus atau bukan kayak gitu ini caranya jadi kalau terdeteksi silahkan di di clean disini maka akan beres ya karena disini tidak ada virusnya tidak ada virusnya berarti iklan bersumber bukan dari virus artinya bersumber dari dari google chrome itu sendiri ya nah ini jika muncul seperti ini silahkan delete saja dan close aplikasinya ya selanjutnya nah selanjutnya teman-teman buka google chrome nya dimana kita akan mengatur setelan situs ya karena rata-rata iklan itu yang ngirim itu situs-situs yang gak jelas nah teman-teman klik advance dulu ya agar pengaturannya lebih lebih luas dan lebih mendalam kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah dan cari clear browsing data nah ini ya clear browsing data tadinya kan di basic ya teman-teman pilih advance nah ini saran saya checklist semua ya teman-teman ya saran saya checklist semua saran saya dan clear data kita kayak gitu nah ketika data sudah di cleaner sudah habis ya teman-teman klik situs settingnya disini ada beberapa situs yang sudah menempel di google chrome kita yang harus teman-teman lakukan adalah reset ya meresetnya dan menghapusnya ini harus di dilakukan dua kali nah kayak gini lalu kembali lagi dan kita klik tanda panah kecil ini kita reset lagi reset kita reset lagi reset balik lagi caranya sama kayak gitu klik reset dan reset lagi dua kali ya agar bersih ke akar-akarnya semuanya ini sampai sampai habis ya jadi situs ini itu bisa menempel di google chrome kita karena kita habis mendownload sesuatu misalkan mendownload software ya biasanya mendownload software itu dia akan memberikan notifikasi yang harus kita izinkan karena tidak kita izinkan softwarenya tidak bisa terdownload ya maka ini situs-situs bisa menempel kayak gitu ya penyebabnya nah ini semuanya sama ya caranya tinggal di reset di reset semuanya ya sampai habis nah yang terakhir ya yang terakhir jadi udah semua hilang silahkan di close dulu chrome nya disini silahkan teman-teman ketik control panel ketik control panel nah ini silahkan buka control panel ya kita akan membersihkan setelan pada internet silahkan pilih network and internet nah disini silahkan teman-teman teman-teman delete delete ya checklist delete browsing history nah disini sarannya juga silahkan teman-teman checklist semua ya asal jangan download nah disini proses downloadnya sedang berjalan silahkan ditunggu sebentar ya yang sabar nah ini sudah selesai silahkan selanjutnya teman-teman pilih advance dan pilih reset di mana akan mereset pengaturan pada browser kita agar press lagi ya agar tidak tidak lambat lagi terjadi error kayak gitu nah selanjutnya teman-teman restart nah sekarang proses restarnya sedang sedang dimulai ya jadi windowsnya akan akan booting dari awal lagi dan kita akan tes apakah iklan itu muncul lagi atau sudah hilang sudah terberantas ya kita buktikan saja nah ini sudah kita restart dan kita akan coba mengkonekkan internetnya terlebih dahulu ya karena biasanya muncul ketika kita connect internet nah ini sudah connect dan kita buka google chrome nah kita tes tulis apa aja ya astrocomputer nah ini sudah tidak ada iklan ya biasanya pas lagi ngetik pun langsung muncul iklan gitu ini sudah tidak ada iklan nah cara ini bisa teman-teman coba ya kalau misalkan teman-teman lagi mencari solusi cara mengatasi iklannya cara ini bisa digunakan di windows 10 windows 7 ataupun windows 8 ya sama saja bisa mengatasi semuanya oke teman-teman mungkin tutornya cukup sampai disini saja ya karena dengan cara itu iklan pun dapat menghilang nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan menonton jangan lupa subscribe like ya ini untuk channelnya jangan lupa cek keberanda playlist ya disini sudah saya siapkan tentang cara kamera mengasih kamera mengatasi akun ya aplikasi driver permasalahan tentang usb tentang aplikasi tentang virus dan sampah ya tentang bluetooth dan banyak lagi disini ya permasalahan tentang internet dan wipi tentang playdisk dan harddisk tentang mic dan speaker startup booting layar ya disini sudah saya siapkan jadi silakan teman-teman tinggal subscribe aja channelnya ya insyaallah ini channelnya ya alhamdulillah banyak customer yang yang datang ke toko dan teratasi oke teman-teman cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati